Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumuddin Amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Segala puji tentunya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Kita memujinya atas nikmat dan karunianya Yang selantiasa menghiasi diri kita hingga detik ini Dan juga kita memujanya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar Semoga kita berupaya untuk menjalankan semua ibadah Yang merupakan hikmah dan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua aktivitas yang kita lakukan Dinilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salat bertah salam semoga tetap terjualah rimpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW Keluarganya, para sahabatnya juga Orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar Mudah-mudahan kita yang berupaya untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau Mengikuti perjalanan hidup beliau juga para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu Maka kita termasuk orang-orang yang bersama mereka di surganya kelak nanti Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya Di pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah kaidah Yang kita akan menjadikan pegangan hidup dalam kesyaharian kita Yang bersumber di dalam Al-Quran Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Fattakullaha mastata'udum Bertakwalah kepada Allah semampu kalian Maka syariat dibangun atas dasar kemampuan seseorang Maka kalau diperintahkan maka lakukanlah semampu kita Dan itu juga merupakan syariat yang Apa namanya Dialamatkan atau diberikan kepada hambanya Tidak melebihi daripada kemampuan yang dimilikinya Padahal pada kesempatan yang berbahagia ini Maka kita akan membahas sebuah kaidah Yang kita ambil juga di dalam Al-Quran Yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Kaidah yang kita akan bahas ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita Untuk menjalani dalam kehidupan yang penuh dengan senda gurau Penuh dengan liku-liku Penuh dengan jalan yang terjang dan sebagainya Tidak semua kehidupan yang kita alami itu mulus, lurus Begitu juga tidak dalam sehariannya kita mendapatkan kesenangan semata Tetapi kita didapatkan silih berganting Ketika kita senang di satu saat kita pun bersedih Ketika kita tertawa di satu saat juga kita menangis Begitulah kehidupan Ya kehidupan tidak akan henti-hentinya Ada pasangan-pasangan yang dia akan alami Oleh karena itu Kaidah yang kita akan bahas ini mudah-mudahan Bisa memberikan kepada kita pegangan Dalam berprinsip dalam kehidupan sehari-hari Yaitu mengenai istiqomah Maka kaidah yang kita akan bahas adalah Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan Maka sahabatku yang dirahmatilah Allah SWT Kaidah ini diambil di dalam surah Hud ayat 112 Yang bunyinya adalah Maka tetaplah kamu istiqomah Tetap istiqomah di jalan yang benar Sebagaimana diperintahkan kepadamu Sahabatku yang dirahmatilah Allah SWT Kaidah Al-Quran ini sangat muhkam Jelas maknanya Diperintahkan kita untuk istiqomah Dalam jalan kebenaran Terdapat di dalam surah Hud Surah yang agung Yang di dalamnya Allah SWT Membentangkan jalan kebenaran Allah SWT di dalam surah Hud Membentangkan jalan kebenaran Lalu juga mengisahkan orang-orang Yang mengikuti kebenaran tersebut Begitu juga Allah SWT Menerangkan di dalam surah Hud itu adalah Jalan kebatilan Kemudian orang-orang Yang mengikuti kebatilan tersebut Dan setelah itu Apa namanya Balasan Atau akibat yang mereka akan terima Orang yang berada Di jalan kebenaran Mereka mendapatkan kebahagiaan Balasan yang baik Begitu juga Allah SWT Kisahkan di dalam Al-Quran surah Hud tersebut Jalan kebatilan Jalan keburukan Dan juga orang-orang mengikuti jalan keburukan tersebut Lalu Allah SWT juga menyebutkan Di dalamnya adalah Akibat atau konsekuensi Daripada orang yang mengikuti kebatilan tersebut Sehingga sahabatku yang dirahmati Allah SWT Dengan Diterangkannya di dalam surah Hud ini Jalan kebenaran Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka Yang mengikuti kebenaran Tipe-tipe mereka bagaimana Begitu juga jalan keburukan Dan Allah SWT menyebutkan juga Ada orang-orang yang mengikuti Jejak keburukan atau kebatilan tadi Kemudian di dalam surah ini juga Allah SWT menyebutkan Kisah-kisah para nabi dan rasul Bagaimana mereka berda'wah Kemudian mereka istiqomah dalam kebenaran Menyampaikan risalah Kepada segenap umatnya Ini menunjukkan Apa namanya Realita kehidupan Jadi kisah-kisah para rasul Dalam menjalani kebenaran Dan istiqomah di jalannya Ini yang Sebetulnya kita harus berpegang teguh Di dalam realita kehidupan Oleh karenanya Allah SWT Mengatakan firmannya Di dalam surah Hud Tentang kisah-kisah tadi Lalu Di dalam ayat itu Allah tutup dengan firman Allah SWT Ketika telah mengisahkan Jalan kebenaran Dan orang mengikutinya Jalan kebatilan Dan juga orang yang mengikutinya Begitu kisah para nabi dan rasul Di dalam surah Hud Allah menutup dengan firmannya Itu adalah sebagian berita-berita Yang dikisahkan Yang dibinasakan Negeri-negeri Berita-berita negeri Yang dibinasakan Yang telah kami ceritakan Kepada muwahai Muhammad Fama agnat anhum Alihatuhum Allati yad'una Mingdurillahi Mingsyai Lama jabru rabbik Wama jadahum Gairu tatbir Di antara negeri-negeri itu Ada para rasul Ya Ada Ada Negeri itu masih ada Apa namanya Di antara Negeri-negeri itu Ada yang masih Apa nam Menisahkan bekas-bekasnya Dan ada pula yang telah musnah Tidak nampak lagi bekas-bekas Ada sejarah Kehidupan di Negeri tersebut Dan kami tidaklah Menganiaya mereka Lihat Allah SWT Tidak menganiaya mereka Akan tetapi Mereka lah yang Menganiaya diri Mereka sendiri Karena itu Tidak adalah Bermanfaat sedikitpun Yang mereka sembah Ya Tuhan-Tuhan selain Allah itu Yang mereka seru selain Allah Di waktu adab Tuhannya datang Dan Sesembahan itu Tidak menambah kepada mereka Kecuali Kebinasaan Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Lihat Bagaimana Ayat Surah Hud Menyebutkan tentang Keduliman-keduliman Orang yang Menyimpang dari Kebenaran Allah SWT Telah memberikan Apa namanya Sebuah kebenaran Dengan Diutusnya Rasul Kemudian disampaikan Kepada umatnya Lalu Allah SWT Membinasakan orang-orang Yang zalim Yang mereka Tidak mau Mengikuti kebenaran Dan Pembinasaan Allah Kepada orang tersebut Adalah bukan Keduliman Allah SWT Melainkan adalah Keduliman diri mereka sendiri Karena mereka Tidak mau Mengikuti kebenaran Dan mereka Tidak mau Mengikuti petunjuk Yang akhirnya Mereka menuruti Hawa nafsu Tentunya Yang cenderung Dengan hawa nafsu Yaitu Keburukan Maka akan terjadi Perpecahan Di kondisi masyarakat Perpecahan Di keluarga Kemudian Perpecahan Antara Negara Yang akhirnya Negara itu Tidak Dilandasi Dengan ketaatan Kepada Allah SWT Sehingga Kebaikan-kebaikan Hilang Dan akhirnya Dibinasakan oleh Allah SWT Lalu setelah itu Sesembahan-sesembahan Yang mereka Ibadahi Selain Allah SWT Juga Tidak menambah Kecuali kepada Kebinasaan mereka Lebih binasa mereka Ya Sampai-sampai Di dalam surah ini Di dalam Ayat selanjutnya Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya Kepada masing-masing Mereka yang bersilis Pasti Rambu menyempurnakan Dengan cukup Balasan pekerjaan mereka Sesungguhnya Allah SWT mengetahui Apa yang mereka kerjakan Maka Tetaplah Kamu istiqomah Pada jalan yang benar Sebagaimana Diperintahkan Kepadamu Dan juga Orang-orang Yang telah Taubat Berserta kamu Dan janganlah Kamu melampaui Batas Sesungguhnya Dia maham melihat Tentang apa yang Kamu kerjakan Subhanallah Sahabat yang dirahmati Allah SWT Ayat yang Dari surah awal Surah Hud Menjelaskan tentang Apa namanya Kebenaran Kebatilan Dan orang-orang Yang mengikuti Jalan-jalan tersebut Kemudian Konsekuensi Akibat yang mereka terima Kemudian Bagaimana Kisah para Rasul Dan para Nabi Yang berda'wah Dan mereka Menebarkan Apa namanya Kebenaran Kemudian Mengajarkan Kebenaran Dan Tertimpannya Musibah Atau Binasa Terhadap Orang-orang Yang Zolim Yang tidak Mengikuti Perintahnya Maka Allah SWT Menyebutkan Bahwa Itulah Mereka Ada yang Menyelisihi Para Nabi Para Rasul Sehingga Mereka Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Lalu Allah SWT Timpakan Kepada Mereka Kebinasaan Maka Dengan Adanya Hal tersebut Kebenaran Itu akan Tetap Ada Di dunia Dan Akan Ada Pengikutnya Begitu Juga Kebatilan Bakal Ada Di dunia Dan Masti Akan Ada Orang Yang Mengikutinya Maka Di antara Jalan Ini Sahabat Sahabat Yang Dirahmati Allah SWT Sejatinya Adalah Kita Istiqomah Tetap Dalam Kebenaran Walaupun Kebenaran Telah Ditampakkan Telah Nampak Kepada Orang Lain Menolak Itu Tidak Jadi Masalah Karena Sahabat Yang Dirahmati Allah SWT Allah Memberikan Apa Nama Jalan Dua Jalan Jalan Kebenaran Dan Jalan Keburukan Maka Di kedua Jalan Ini Maka Masing-masing Akan Menempuhnya Sesuai Dengan Keinginan Yang Mereka Inginkan Maka Kita Tidak Bisa Memaksa Seseorang Untuk Mengikuti Semuanya Mendapatkan Kebenaran Dan Berjalan Di Atasnya Maka Dari Sini Sahabat Yang Dirahmati Allah SWT Menulis Kitab Kaua Idul Quraniyah Ketika Menulis Bab Ini Tentang Beristih Komah Lalu Merenungi Ayat Ini Dimana Letaknya Keistihkomahan Yang Diperintahkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Ayat Ini Karena Ayat Ini Khitobnya Perintahan Itu Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tentu Umatnya Berarti Juga Sama Mendapatkan Perintahan Untuk Istihkomah Ketika Direnungkan Dengan Mendalam Dan Waktu Yang Panjang Oleh Penulis Kitab Ini Maka Beliau Menyimpulkan Bahwa Nampak Bahwa Disini Ada Apa Namanya Perintahan Untuk Istihkomah Itu Adalah Kenapa Karena Ketika Kebenaran Disampaikan Lalu Mereka Menolak Kemudian Mereka Tidak Mengikutinya Sehingga Jangan Sampai Begitu Kira-kiranya Kita Jangan Sampai Terpengaruh Terpedaya Karena Sudah Apa Namanya Kebenaran Kita Sampaikan Lalu Tidak Diikuti Sama Orang Atau Bahkan Ditentang Lalu Hati Kita Menjadi Lesu Lemah Dan Lelah Kemudian Juga Kita Akhirnya Mundur Dari Kebenaran Dan Menyembunyikan Diri Atau Lain Sebagainya Lihat Allah Subhanahu Menyebutkan Dalam Surah Ayat 12 Maka Boleh Jadi Lihat Allah Subhanahu Berkata Kepada Nabinya Maka Boleh Jadi Kamu Hendak Meninggalkan Sebagian Apa Yang Kami Wahyukan Kepadamu Dan Dadamu Merasa Sempit Karenanya Karena Khawatir Bahwa Mereka Akan Mengatakan Mengapa Tidak Diturunkan Kepadanya Pembendaharaan Atau Kekayaan Atau Datang Bersama Sama Dia Malaikat Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Kamu Hanyalah Pemberi Peringatan Ternyata Kalau kita Renungi Perintahan Terhadap Istiqomah Itu Sangat Luar Biasa Perintahan Yang Untuk Konsisten Dan Berpegang Teguh Jangan Sampai Kita Lemah Kemudian Kita Mundur Dalam Menyampaikan Petunjuk Lalu Banyak Orang Yang Menolak Dan Tidak Menerimanya Dan Ini Ayat Sebagaimana Sudah Jelas Nabi Sallallahu Alasan Disebutkan Barangkali Engkau Akan Apa Namanya Hendak Meninggalkan Wahyu Yang Diperintahkan Allah Untuk Menjalankan Ketaatan Gara-gara Orang Tidak Memikuti Kebenaran Dan Ini Mustahil Terjadi Pada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Allah Subhanahu Terus Memimbing Nabinya Untuk Tetap Bisa Istiqomah Dan Menjalankan Ketaatan Ini Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Maka Sangat Jelas Bahwa Perintahan Untuk Istiqomah Kita Adalah Dalam Menapaki Jalan Kebenaran Kemudian Kita Istiqomah Terus Dalam Ketaatan Jangan Sampai Orang Lain Yang Tidak Mengikuti Jalan Kebenaran Atau Menentang Kebenaran Itu Menjadi Mempengaruhi Keistiqomahan Kita Dalam Menjalankan Ketaatan Itu Rahasia Yang Paling Mendalam Yang Telah Penulis Gali Mengenai Keistiqomahan Yang Diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabatku Sahabatku yang Engkau 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 Diperintahkan Disekusikan Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Mengenai Ayat Ini Renungan Pertama Apakah Hakikat Istiqomah Begitu Kemudian Apa Rahasianya Sehingga Diperintahkan Untuk Istiqomah Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Istiqomah Kita Yakin Sudah Mengetahui Konsisten Kemudian Apa Namanya Berjalan Terus Kemudian Tidak Berhenti Apalagi Mundur Begitu Dia Tetap Memiliki Pendirian Yang Tetap Untuk Menjalankan Sesuatu Itulah Istiqomah Maka Kata Para Salaf Dari Kalangan Para Sahabat Dan Orang Orang Yang Setelah Mereka Berkisar Pada Makna Secara Umum Yang Disebut Dengan Istiqomah Itu Adalah Meniti Jalan Yang Lurus Yaitu Agama Yang Lurus Tanpa Ada Bengkok Tanpa Ada Bengkokan Baik Kiri Maupun Kanan Dan Mencakup Melaksanakan Semua Ketaatan Baik Yang Bersifat Lahiriah Atau Batin Kemudian Mencakup Meninggalkan Hal-hal Yang Dilarang Maka Wasiat Ini Menjadi Komprehensif Yang Mencakup Seluruh Perkara Agama Sehingga Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Diperintahkan Beristikomah Sejatinya Kita Diperintahkan Untuk Konsisten Dalam Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Allah Perintahkan Maka Kita Laksanakan Terus Sampai Pekerjaan Itu Sempurna Dan Terus Kita Kerjakan Tanpa Kita Berhenti Dan Juga Mundur Kemudian Juga Kemaksiatan Kemaksiatan Dan Dosa Juga Kita Tinggalkan Sekecil Apapun Bahkan Sebesar Apapun Kita Berupaya Untuk Meninggalkan Dosa Tersebut Makanya Allah Subhanahu Menyebutkan Beribadahlah Kepada Allah Sampai Datang Hal Yang Yakin Yaitu Kematian Lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Ibadah Itu Sampai Kita Menjemput Hari Akhir Hari Kematian Seseorang Sehingga Sahabat Yang Dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Dibutuhkan Adalah Istiqomah Lalu Apa sih Rahasianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Nabinya Untuk Istiqomah Para sahabatnya Juga Untuk Istiqomah Maka Jawabannya Adalah Sangat Panjang Sebetulnya Tetapi Jawaban Yang Paling Jelas Dan Jelas Ini Agar Apa Agar Jelas Orang-orang Mumin Mengetahui Tujuan Yang Besar Apa Kita Harus Tahu Bahwa Tujuan Yang Besar Yang Dilakukan Oleh Musuh Manusia Yang Utama Adalah Setan Itu Apa Istiqomah Ingin Menyesatkan Dari Jalan Yang Lurus Ini Yang Paling Apa Nama Jawaban Rahasia Kenapa Istiqomah Diperintahkan Karena Setan Yang Menjadi Musuh Manusia Ini Ingin Menggelincirkan Dari Jalan Yang Lurus Supaya Tidak Istiqomah Di Dalam Menjalankan Kebenaran Dan Juga Ketaatan Perhatikan Allah Subhanallah Berfirman Dalam Surah Arab Ayat 16 Ketika Mengisahkan Untuk Menyesatkan Anak Adam Dan Keturunannya Fabima Agwaitani Laakudanna Lahum Sirotokal Mustaqim Karena Engkau Telah Menghukum Diriku Tersesat Maka Aku Benar-benar Akan Menghalangi Mereka Dari Jalan Yang Lurus Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmat Allah Subhanallah Allah Memerintahkan Agar Kita Mengulang Dalam Sehari Semalam Sebanyak 17 Kali Dengan Dalam Surah Al-Fatihah Tunjukalah Jalan Yang Lurus Nah Ini Menunjukkan Apa Supaya Tetap Kita Bisa Istiqamah Di Dalam Kebenaran Maka Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanallah Jadi Sangat Jelas Rahasia Yang Paling Besar Yang Paling Utama Ketika Allah Memerintahkan Istiqamah Kepada Nabi Dan Para Sahabatnya Berarti Tentu Kita Sebagai Umatnya Juga Diperintahkan Untuk Beristikamah Dan Teguh Dalam Keistikamah Karena Setan Adalah Musuh Utama Yang Ingin Menggelincirkan Dari Keistikamahan Seseorang Ketaatan Kepada Allah Subhanallah Ini Yang pertama Makanya Kita Dianjurkan Untuk Terus Berdoa Kepada Allah Subhanallah Minta Istiqamah Ditunjukkan Jalan Yang Lurus Kemudian Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanallah Renungan Yang Kedua Perintahan Ini Disampaikan Itu Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Tahu Beliau Adalah Orang Yang Paling Istiqamah Orang Yang Paling Bertakuh Orang Yang Paling Warah Orang Yang Paling Baik Makanya Allah Subhanallah Memilih Beliau Di sekian Manusia Untuk Menjadi Rasul Terakhir Ini Tidak Diragukan Lagi Apa Namanya Sikap Kepribadian Yang Allah Subhanallah Pilih Dari Para Nabinya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Lalu Ayat Ini Diperintahkannya Kepada Beliau Artinya Adalah Bukan Menyuruh Untuk Istiqamah Karena Nabi Sallallahu Sallam Berada Di Dalam Kebenaran Beristiqamah Di Dalam Kebenaran Tetapi Ayat Ini Mengandung Apa Untuk Meneguhkan Istiqamah Terhadap Beliau Jadi Beliau Harus Tetap Teguh Dalam Keistiqamah Dalam Jalan Yang Lurusnya Menapai Kejalan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Adapun Kepada Umatnya Para Sahabat Dan Seterusnya Termasuk Kita Maka Ayat Ini Adalah Perintahan Untuk Beristiqamah Dan Sekaligus Untuk Perintahan Teguh Dalam Istiqamah Ya Karena Salah Di Jalan Yang Batil Di Jalan Yang Buruk Maka Kita Diperintahkan Untuk Istiqamah Kembali Kepada Jalan Yang Baik Ke Jalan Yang Benar Kemudian Kita Menetapi Jalan Tersebut Kemudian Juga Dalam Menjalankan Kebenaran Tersebut Kebenaran Hak Kemudian Kebaikan Maka Juga Diperintahkan Untuk Teguh Konsisten Dalam Keistiqamahan Tersebut Ibnu Atiyah Rahimah Allah Berkata Perintahan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Istiqamah Padahal Beliau Orang Yang Istiqamah Dan Sudah Istiqamah Hanyalah Merupakan Perintah Untuk Teguh Dan Konsisten Berada Dalam Keistiqamahan Terus Senantiasa Dan Itu Sebagaimana Anda Menyuruh Orang Manusia Untuk Berjalan Disuruh Makan Kemudian Semisalnya Padahal Orang tersebut Juga Melakukan Itu Subhanallah Jadi Sahabat Kiyang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkataan Ibnu Adiyah Ini Memperjelas Apa Yang Sudah Kita Isyaratkan Pengulangan Doa Ihdinas Sirata Mustaqim Tunjuklah Jalan Yang Lurus Ini Menunjukkan Apa Kita Butuh Untuk Apa Namanya Diingatkan Terus Untuk Minta Istiqamah Untuk Bisa Konsisten Dalam Jalan Yang Dibenarkan Allah Subhanahu Kemudian Dalam Al-Quran Penuh Dengan Perintah Terhadap Pokok Ini Perintahan Dan Pujian Terhadap Orang Yang Melakukan Keistikamahan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saking Agungnya Keistikamahan Ini Allah Perintahkan Kepada Para Nabi Kemudian Juga Kepada Para Sahabat Dan Juga Umat Perhatikan Juga Banyak Ayat-ayat Yang Lain Memerintahkan Kepada Istiqamah Menapaki Jalan Yang Benar Di Antaranya Yang Pertama Adalah Apa Yang Terdapat Dalam Surah Asyura Yang Membicarakan Tentang Syariat Terdahulu Dan Kesamaannya Syariat Terdahulu Dengan Syariat Yang Sekarang Yang Diberikan Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Sejumlah Pokok-pokok Agama Allah Subhanahu Berfirman Syara'alakum Minad Dini Mawassabihi Nuh Walladhi Awhayna Ilaika Wama Wasayna Bihi Ibrahim Wa Musa Wa Isa An Akimud Din Wala Tatafar Rukufihi Dan Dialah Mensyariatkan Bagi Kamu Tentang Agama Dan Apa Yang Diwasyatkan Kepada Nuh Dan Isa Yaitu Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpercah Bercerai Berai Tentangnya Sampai Allah Berfirman Maka Karena Itu Serulah Mereka Kepada Agama Allah Serulah Mereka Supaya Tetap Berada Di Jalan Yang Benar Supaya Menerbaki Jalan Kebenaran Dan Tetaplah Sebagaimana Diperintahkan Kepadamu Istiqomahlah Dan Janganlah Kamu Mengikuti Hawa Nafsu Subhanallah Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ayat ini Juga Menegaskan Kepada Kita Apa Namanya Perintahan Dalam Istiqomah Untuk Menapaki Jalan Yang Benar Yang Kedua Diantara Pokoknya Juga Adalah Bahwa Allah Subhanahu Wata'a Memerintahkan Istiqomah Ini Bukan Hanya Kepada Seorang Nabi Bahkan Kepada Para Nabi Dan Rasul Seluruhnya Allah Subhanahu Wata'ala Juga Memerintahkan Kepada Nabi Musa Dan Nabi Harun Lihat Allah Berfirman Di dalam Surah Yunus Ayat 89 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Telah Diperkenankan Permohonan Kamu Berdua Sebab Itu Tetaplah Istiqomahlah Kamu Berdua Di jalan Yang Lurus Dan Jangan Sekali Kali Kamu Ketijalan Orang Yang Tidak Berilm Subhanallah Bahkan Allah Subhanallah Telah Menganugerahkan Pokok Ini Kepada Semua Para Nabi Dan Rasul Allah Menyebutkan Dalam Sejumlah Banyak Ayat Rasul Dalam Surah 6 Di antara Hamba Hambanya Subhanallah Lihat Para Nabi Dan Rasul Juga Diberikan Untuk Istiqomah Di dalam Jalan Yang Lurus Kemudian Yang ketiga Pada Awal Surah Fusilat Terdapat Pentingnya Mengukuhkan Kaidah Ini Lihat Bagaimana Allah Subhanallah Berfirman Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Katakanlah Allah Memeritahkan Kepada Nabi Kita Katakanlah Bahwasannya Aku Hanyalah Seorang Manusia Seperti Kamu Hanya Saja Diwahyukan Kepadaku Tuhan Bahwasannya Tuhan Kamu Adalah Tuhan Yang Esa Maka Tetaplah Kamu Di Jalan Yang Lurus Menuju Kepadanya Mohonkanlah Ampunan Kepadanya Dan Kecelakan Besarlah Bagi Orang Yang Mempersekutukannya Dan Dalam Surah Yang Sama Allah Subhanahu Wata Juga Memberikan Kabar Gembira Bagi Hamba Hambanya Yang Istiqomah Dalam Kebenaran Allah Memberikan Lihat Kabar Gembiranya Sesungguhnya Sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Ialah Allah Kemudian mereka Meneguhkan Pendiriannya Mereka Maka Malaikat turun Kepada mereka Dan mengatakan Janganlah kamu takut Dan jangan kamu bersedih Bergembiralah Dengan apa Yang Dijanjikan Surga Dari Allah Kepadamu Subhanallah Jadi penyebutan Tentang istiqomah Ini sebetulnya Sahabat-sahabatku Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Untuk mengingatkan Bahwa Perintahan Untuk istiqomah Yakni Menapaki Jalan yang Diriloi Jalan yang Benar Yaitu Jalan yang Dijelaskan oleh Para Rasul Dan para Nabi Terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Kemudian kita Istiqomah Di dalam Jalan tersebut Itu yang Penting bagi kita Untuk konsisten Dalam Keistikomahan Sahabatku Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kemana-mana Setelah yang Satu ini Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istiqomah Di dalam Kebenaran Itulah yang Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Renungan pertama Allah subhanahu wa ta'ala Memberintahkannya Kepada Nabi Untuk istiqomah Dan Tentunya Beliau Orang yang Paling istiqomah Yakni Yang mengikuti Jalan kebenaran Dan Kepada kita Diperintahkan untuk Istiqomah Artinya untuk Mengikuti Jalan kebenaran Kemudian Dalam Renungan kedua Tadi Bagaimana Ayat-ayat Al-Quran Banyak Menyebutkan tentang Perintahan untuk Istiqomah Bukan hanya Kepada Nabi Kita Muhammad Tetapi Kepada Nabi Nabi Terdahulu Juga Bahkan Semua Para Nabi Kemudian Renungan ketiga Sahabatnya Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Penelis buku Membawakan Sebuah Kisah Bagaimana Di dalam Kisah Al-Bayhaqi Telah meriwatkan Dalam Su'abul Iman Dari Abu Abdul Rahman As-Sulami Lihat Beliau berkata Aku mendengar Abu Ali As-Sari Berkata Aku melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Mimpi Kemudian Aku berkata Kepada Beliau Wahai Rasulullah Telah Diriwayatkan Dari Anda Bahasannya Anda Bersabda Sabaitani Hudud Surah Hud Ini membuat Rambutku Beruban Maka Nabi Mengatakan Iya Lalu Aku berkata Ayat Manakah Dalam surat Tersebut Yang membuat Rambut Engkau Beruban Apakah Itu Kisah Kisah Para Nabi Dan Kebinasan Umat Umat Beliau Menjawab Lah Bukan Walakin Kaulhu Akan Tetapi Perkataan Allah Pastakim Kama Umirta Istiqamahlah Dalam Jalan Kebenaran Dan Sebagaimana Diperintahkan Kepadamu Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu Wata Maka Tentunya Mimpi Ini Memang Tidak Samar Lagi Sama Tidak Bisa Dijadikan Pegangan Dalam Hukum Hukum Syariat Dan Juga Tidak Bisa Dijadikan Pegangan Dalam Mensohihkan Atau Mendaifkan Hadis Hadis Seperti Ada Hadis Lain Yang Populer Saya Bati Hudun Wa Akhawat Tuhat Aku Telah Dibuat Beruban Oleh Surah Hud Dan Semisal Dengannya Ya Dia Adalah Hadis Yang Sanatnya Mutarrib Ya Sebagaimana Ditelah Jelaskan Oleh Sejumlah Para Al-Hafid Sebagaimana Atirmidhi Dan Darukutni Begitu Ibnu Hajar Rahimahum Jami'an Akan Tetapi Maksud Dari Penjelasan Ini Adalah Bagaimana Apa Namanya Saking Pentingnya Apa Namanya Untuk Istiqomah Untuk Menapaki Jalan Kebenaran Ya Kedudukan Perintahan Istiqomah Allah Subhanahu Memerintahkan Kepada Nabi Dan Juga Umatnya Itu Adalah Kedudukan Yang Sangat Tinggi Dalam Perintahan Untuk Menapaki Jalan Yang Benar Kemudian Renungan Keempat Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Manusia Setinggi Apapun Tingkat Yang Dia Telah Capai Dari Ketakwaan Dan Juga Keimanan Dia Juga Masih Tetap Perlu Untuk Diingatkan Terhadap Sesuatu Yang Membuatnya Dia Tidak Bisa Konsisten Atau Untuk Ada Orang Yang Tidak Membutuhkan Hal Itu Maka Nabi Sallallahu Sallam Tidak Akan Diperintahkan Oleh Allah Untuk Beristikomah Padahal Beliau Adalah Orang Yang Paling Istikomah Yang Berada Di Jalan Yang Benar Maka Ini Menunjukkan Kepada Kita Semua Bahwa Setinggi Apapun Level Kita Dalam Ketakuan Dan Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Butuh Dengan Ruhani Kita Terhadap Sentuhan Ayat Ini Untuk Istikomah Untuk Menapaki Tetap Di Jalan Yang Dibenarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Ibn Taymiyah Rahimah Terkata Sesungguhnya Tingkatan Karamah Yang Paling Tinggi Adalah Konsisten Dalam Istikomah Maka Tidaklah Allah Memuliakan Seorang Hamba Dengan Sesuatu Sebanding Dengan Pertolongannya Untuk Melakukan Sesuatu Yang Dia Cintai Dan Dia Ridhoi Dan Menambahkan Kepadanya Sesuatu Yang Mendekatkan Kepadanya Dengan Derajat Apa Namanya Sesuatu Itu Maka Kemuliaan Ketingkatan Nikmat Yang Paling Luar Biasa Adalah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitikan Kepada Seorang Hamba Untuk Tetap Teguh Konsisten Dalam Keistikomah Dalam Jalan Kebenaran Ya Walaupun Banyak Orang Yang Menentang Kebenaran Atau Kebenaran Itu Menjadi Asing Di Tengah Tengah Masyarakat Kemudian Dia Ketika Dia Menjalankan Berpegang Teguh Kebenaran Dan Dia Seolah Terasing Dalam Di Masyarakatnya Lalu Ayat Ini Menghibur Kepada Dirinya Untuk Perintahan Istiqomah Adalah Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Perintahan Allah Langsung Memerintahkan Kepada Nabinya Tentunya Ini adalah Menunjukkan Apa namanya Pertanda Kepada Kita Kebutuhan Kita Dalam Wajangan Dan Apa namanya Semangat Diingatkan Untuk Istiqomah Ini Kemudian Renungan Kelima Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendaklah Seorang Mumin Mengetahui Bahwa Tahapan Istiqomah Yang paling agung Ya Adalah Hati Ya Keistikomahan Hati Ya Sebagaimana Kan manusia Sudah Diketahui Ada Yang bersifat Fisik Jasmani Inilah Yang kita Rabah Rasakan Anggota Tubuh Kita Dan juga Ada hati Maka Hati inilah Yang paling Tingkat Tinggi Ketika Seorang Mendapatkan Keistikomahan Di dalam Menapaki Jalan Yang benar Kenapa Karena Kita Sudah Tahu Bahwa Kalau Hati Sudah Konsisten Dalam Kebenaran Kemudian Istiqomah Maka Anggota Badan Juga Dia Akan Mengikuti Ya Sebagaimana Ibnu Rajab Rahimahullah Berkata Maka Pokok Dari Istiqomah Adalah Istiqomah Hati Di atas Tauhin Ya Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq Dan lainnya Telah Menafsirkan Firman Allah Sesungguhnya Orang Yang Mengatakan Tuhan Kami Ialah Allah Kemudian Dia Meneguhkan Pendiriannya Maka Bagaimana Bahwasannya Itu Yang Dimaksudnya Adalah Istiqomah Hati Jadi Dia Tidak Menoleh Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatinya Tetap Bermakrifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takut Hanya Kepada Allah Mengagungkan Syariat Syariat Allah Menghormati Allah Mencintai Kemudian Berharap Berdoa Itu Tidak Lain Kecuali Kepada Allah Bertawakal Kemudian Berpaling Dari Selainnya Dan Semuduh Istiqomah Kemudian Juga Dalam Ketaatan Karena Hati Adalah Anggota Badan Ibaratkan Raja Yang Dimana Anggota Badan Merupakan Tentara Tentara Maka Apabila Rajanya Telah Istiqomah Maka Tentaranya Juga Dia Akan Ikut Istiqomah Dan Suatu Yang Paling Besar Dan Harus Kita Perhatikan Juga Adalah Hati Kemudian Pengungkapannya Adalah Di Anggota Badan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalaulah Hati Yang Menjadi Istiqomah Level Paling Tinggi Maka Hati Kita Juga Butuh Asupan Ilmu Ilmu Tentang Allah Subhanahu Wata'ala Mengenal Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Apa Hak Allah Subhanahu Wata'ala Yang Harus Jalankan Oleh Hambanya Kemudian Dengan Nama-namanya Yang Indah Kita Mengetahuinya Kemudian Dengan Hal itu Maka Menimbulkan Hati kita Untuk Mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berdoa Berharap Kemudian Takut hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dengan Tauhid Kebenaran Tauhid Sudah Memupuk Dalam hati Seseorang Dengan Keimanan Yang Benar Maka Dia akan Melahirkan Dalam Ketaatan Di Anggota Badan Bahkan Di dalam Hadis Yang Lain Sepertinya Sudah Tidak Asing Lagi Bagaimana Di dalam Hati Kita Ala Wa Indah Pil Jasa Dimudghuh Kata Nabi Sallallahu Sallam Bahwa Di dalam Jiwa Kita Ada Mudghuh Segumpal Daging Kalau Segumpal Daging Itu Baik Maka Baik Juga Anggota Badannya Kalau Hati Segumpal Darah Tadi Segumpal Darah Tadi Itu Rusak Maka Rusak Seluruh Anggota Tubuh Ketahui Bahwa Itu adalah Hati Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Perlu Perlu bagi kita Untuk Meminta Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hati ini Adalah Berada di Genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Yang Selalu Membulak Balikan Hati Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memberikan Hidayah Kemudian Juga Memberikan Petunjuk Kepada Seorang Ketika Hatinya Sudah Siap Menerima Terhadap Keimanan Dan Kebenaran Oleh Karenanya Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diantara Salah Satunya Untuk Bisa Istiqamah Adalah Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukankah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Mengajarkan Doa Untuk Istiqamah Yang Membulak Balikan Hati Maka Tetapkanlah Teguhkan Hatiku Di dalam Agamamu Ini Doa yang Luar biasa Kita Terus Ulang-ulang Renungi Kemudian Di Waktu Yang Mustajab Kemudian Allah Subhanahu Memperkenankan Doa tersebut Dengan Disembari Kejujuran Kita Kebenaran Keimanan Yang kita Perjuangkan Maka Ketika Allah Subhanahu Memberikan Hidayah Seorang Untuk Istiqamah Maka Akan Mudahlah Dalam Menjalani Ketaatan Dalam Anggota Badan Kita Hati Yang Paling Utama Sebagaimana Tadi Sebutkan Penafsiran Dari Abu Bakar As-Siddiq Hati Adalah Ibaratkan Raja Seorang Raja Biar Rajanya Baik Maka Rakyatnya Juga Akan Baik Tentaranya Baik Karena Si Raja Memiliki Apa Namanya Perintahan Komando Yang Mutlak Yang Harus Memang Tentara Mau Tidak Mau Dilaksanakan Begitu Juga Hati Ketika Hatinya Kuat Kemudian Istiqamah Apa Namanya Harap Kemudian Doanya Tawakannya Kepada Allah Subhanallah Dengan Hati Yang Kuat Maka Anggota Badannya Juga Akan Giat Dalam Ibadah Begitu Juga Kebalikannya Ketika Hatinya Saja Sudah Rapu Kemudian Lemah Apalagi Dia Tidak Dibarengi Dengan Doa Apalagi Juga Tidak Dipupuk Dengan Keimanan Maka Hati Ini Akan Apa Namanya Mudah Terpengaruh Tergoyahkan Dengan Hal-hal Yang Dengan Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Atau Hal lain Sebagainya Sehingga Dirinya Mudah Terpengaruh Dengan Situasi Dan Kondisi Sehingga Akhirnya Dia Tidak Menapagi Jalan Kebenaran Dia Berhenti Atau Mundur Dan Ini Alangkah Meruginya Seseorang Bila Terjadi Demikian Oleh karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Kita Berdoa Kemudian Kita Berupaya Untuk Meneguhkan Hati Kita Dengan Cara Belajar Bertolab Ilmi Datangi Para Ulama Kemudian Kita Belajar Dengan Mereka Dengan Ilmu Karena Dengan Ilmu Itulah Allah Subhanahu Mengangkat Orang-orang Dari Para Ulama Menyebutkan Mereka Yang Paling Takut Kepada Allah Sebenarnya Orang-orang Yang Paling Takut Kepada Allah Itu Adalah Orang-orang Yang Berilmu Para Ulama Kenapa Karena Para Ulama Mereka Memiliki Ilmu Ilmu Tentang Dirinya Tahu Allah Subhanahu Wata'ala Tahu Bagaimana Hak Allah Dan Tahu Sehingga Konsekuensi Inilah Akhirnya Mereka Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Tidak Berani Untuk Memaksiyati Berbuat Dosa Dan Malah Dia Akan Menimbulkan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Berilmu Oleh sebab Itu Bagi Kita Penting Apalagi Di Zaman Sekarang Tidak Ada Kata Terlambat Usia Kita Berapapun Sekarang Kalau Belum Berilmu Maka Segeralah Kita Berbenah Untuk Mempelajari Ilmu Kemudian Juga Dengan Media Dan Apa Namanya Alat-alat Yang Canggih Sekarang Banyak Ilmu Bahkan Berdatangan Kepada Kita Dengan Segenggam HP Kita Bisa Mendengarkan Kajian Kajian Kemudian Mendengarkan Perkataan Para Ulama Kemudian Bahkan Para Ulama Yang Dengan Berbahasa Arab Kemudian Banyak Sekarang Asa Tidak Kemudian Juga Para Tolabul Ilmi Yang Menerjemahkan Bahasa Itu Ke Bahasa Kita Dengan Ada Yang Durasi Dengan Sebagainya Memuat Makna Yang Luar Biasa Di Dalam Ini Menunjukkan Kebutuhan Kita Terhadap Ilmu Tidak Ada Alasan Kita Untuk Tidak Mencari Ilmu Di Masa Yang Sekarang Sahabat Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Mudah-mudahan Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Ditetapkan Kita Di Dalam Jalan Yang Benar Istiqamah Yang Menapaki Jalan Yang Dibenar Sampai Akhir Hayat Kita Mudah-mudahan Pada Kesempatan Kali Ini Memberikan Kepada Kita Motivasi Kita Untuk Tetap Konsisten Dalam Kebenaran Istiqamah Dalam Kebenaran Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tarant 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 Alt Tarant Tarant Terima kasih.